Intro Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini kita main GPO ya Jadi ya di update GPO kemarin banyak banget yang baru Ya terutama ada race-race baru Dan ada satu race itu limited pak Kalian kalau misalkan event Halloweennya habis Katanya sih gak bisa dapet lagi Yaitu adalah si dulahan ini Tapi ya kalian lihat sendiri lah Dulahan 1% anjir Ini mirip-mirip kayak cyborg yang kemarin ya Dan dia punya fighting style sendiri juga Dan sayangnya gue gak dapet Walaupun gue punya 41 hero lagi sih Kalau gue mau roll bisa aja sebenernya Cuman sayang aja gitu rasanya pak Karena gue udah dapet vampir Yang akan kita showcase hari ini Vampir teman-teman ya Gue pengen showcasein vampir Dan untuk vampir itu dia 5% Vampir ini kayaknya gak limited deh Yang limited tuh dulahan doang Jadi kalau kalian punya banyak re-roll Dan pengen dapetin yang limited Race limited ya Dulahan ini ya teman-teman ya Kalau kalian masih punya So ya Untuk update-nya apa aja Sebenernya banyak banget Nanti gue akan kasih docs aja kalian ya Jadi ada file docs aja Jadi kalian bisa buka aja disitu Dan ini gue Entah kenapa gue dapetnya jelek anjir ininya Apa sih Apa body type Body typenya jelek Kalau bisa lihat tuh Masa ada sayap Tapi sayapnya di kuping Bukan sayapnya di belakang gitu Sayapnya di kuping Aneh banget Gue pengen Gue pengen re-roll Tapi gak ada bobuk gitu kan Jadi ya Ya sudah lah ya Oke Let's go Sekarang kita akan langsung aja Melihat Fighting Style Vampir teman-teman ya Oke cuy Jadi ya Ini dia Fighting Style Vampir Teman-teman ya Dan untuk dapetinnya Kalian tinggal pergi ke Trailer Park Apa sih namanya Pergi ke trailer park Mungkin susah banget ya Trailer Park Kalian tinggal pergi ke trailer park aja Untuk cara dapetinnya teman-teman ya Dan kalian ngomong sama NPC Ya yang ini nih Nah yang itu Nah kalian tinggal ngomong aja Kalau kalian punya race Vampir Kalian bisa langsung beli Fighting Style ya Gak perlu apa-apa Udah Kalian cuma butuh Race doang ya teman-teman ya Jadi gampang banget So Ya Jadi kita akan langsung aja mencoba Fighting Style Vampir teman-teman ya By the way Perlu gue ingatkan Vampir ini dia Salah satu Fighting Style Dengan damage Paling rendah pak Jadi kalau kalian nyari damage Enggak Ini bukan Fighting Style yang bagus Buat kalian Karena ini tuh Fokusnya tuh Apa ya Lebih kayak Lifesteal Dia tuh lebih kayak Lifesteal Jadi Skill-skillnya kebanyakan Lifesteal ya Kayak si Vampire Bat ini Terus Blood Aura Itu apalagi Blood Aura Dimana dia bisa bikin Semua yang kalian lakuin Itu jadi Lifesteal gitu kan Jadi gokil banget ya teman-teman ya Oke Kita coba dari yang pertama Vampire Kita coba yang pertama Vampire Bat Hmm Gue gigit loh anjir Jadi Vampire Bat tuh kayak gitu Teman-teman Jadi kita kayak ngegigit kayak gitu Dan dia tuh nambah darah Kalau kalian perhatiin tadi Jadi kita akan coba lagi Cooldownnya emang agak lama Gue aku Cooldownnya tuh agak lama teman-teman ya Udah damage yang gak gede-gede banget Cooldownnya lama Tuh gak kenal ya Miss lagi Imagine Bahkan gue di sampingnya pun Bisa miss anjir Yaudah Kita langsung ke skill selanjutnya Ya ampun Dash Ya dash kayak gitu Itu lumayan bagus sih Itu kalian buat Buat ngejar bisa Buat kabur bisa teman-teman ya Dan itu areanya Lumayan gini juga Jadi kalau misalkan Eh loh kok ilang anjir Balik lagi dia kah Nah kalau misalkan dari sini Itu masih bisa nih Bam tuh Jadi lumayan Lumayan jauh teman-teman Si blood dash itu ya Kita coba lagi Vampir Bat Ya tuh ngehealnya 29 Not bad sih Lumayan Makanya ini gue bilang Fighting style itu lebih ke kalian Yang pengennya tuh mainnya M1 Kayak gini teman-teman ya Tuh karena skill dia pun Kebanyakan M1 Kayak Blood Chain Ini Blood Chain Tuh Itu tuh kayak M1 gitu Itu mesti agak deket teman-teman ya Kalau dari agak jauh Gak bisa dia Beda sama skill Yang ultinya Si Blood Dragon teman-teman ya Dan untuk Blood Aura Itu kalian mesti naikin Blood Bar dulu Yang ada disini Nah itu ada kayak Blood Bar gitu tuh Itu mesti kalian naikin dulu Dengan cara Ya pake skill kalian Nah gini Kayak gitu Skill-skillnya tuh lumayan Buat kabur Buat Nah tuh Kayak ngestun-gestun musuh gitu Dan ngeheal lagi ya Lumayan gitu kan Apalagi kalau kalian udah pake Blood Aura Begila bro Ngehealnya mantep banget anjir Oke Kita Untuk Blood Aura Itu dia mesti minimal 20% Blood Bar Teman-teman ya Jadi kita Mesti Serang dulu musuhnya Sampai kita Sampai dapet Blood Bar Oke Cara untuk dapetin barnya Yaudah tinggal serang-serang biasa aja sih Ntar juga dia naik sendiri teman-teman ya Nah itu udah 20% kan Tapi kalau 20% doang Itu dia cepet banget Abisnya pak Jadi kita minimal tuh kayak Mesti 50% lah Agak lama ya Karena sayang banget gitu kan Yah terbang gak tuh anjir Terbang gak tuh Grey Wolf Ngebak Woy turun kocak Lah Bisa terbang anjir Bahkan kalian bisa pake di udara bro Gokil banget gak sih Bisa gigit di udara juga tuh Gak gigit loh Lah Bisa ngebak gitu Lah turun lagi dia sekarang anjir Apaan sih Blockchain Ini by the way Blockchain ini dia Super armor kayaknya teman-teman ya Karena tadi gue diserangin sekalipun Gue bisa pake loh anjir Blockchain ini Jadi lumayan banget sih Kalau skill yang lainnya gak Kayak si Vampire badin ini Gak Lihat sih kalau kita pake skill ultinya dulu teman-teman ya Blood Dragon Karena ini yang Sakit banget udah gitu Instant lagi teman-teman Sangat-sangat Ez dipake Jarak jauh pun bisa Kita coba pake Dari sini gitu kan Blood Dragon Ya kalau misalnya Dmc itu Itu yang paling sakit Dari semua skill Si Vampire Itu yang paling sakit Blood Dragon Tapi cooldownnya kalian bisa liat tuh 60 detik lama banget Pak Ya udah gitu Dmc kalau dibandingin sama Ultimate-ultimate fighting style lain Itu jauh sih Jauh sebenernya Cuman Yang enaknya Dia tuh kalau kalian udah pake Blood Aura Itu ngehealnya jauh banget Ngehealnya bisa sampe 80 Bayangin pak Ngeheal 80 Gue gigit loh Gak usah deket-deket Kita langsung aja Tuh Blood Chain aja Bener ya Super armor nih Blood Chain Karena tadi gue barusan diserang Dan gue masih bisa Masih bisa Nyerang balik Dan dia terbang lagi Bikin ngebug aja Ini kayaknya kalau kalian pake DPP enak deh Musuhnya ngebug cuy Terus kalian tinggal Gebukin aja di udara ya Tinggal gebukin aja di udara Gigit gak sih Kita gigit loh ya By the way Ini skill yang Blood Chain Sama Vampire Bayat itu dia Kalau kalian pake Dia kayak agak ngedash Kedepan gitu ya Kita pake aja Mati kau Blood Chain 61 damage Terbang lagi Sumpah ini skill ini Bikin bug loh Pocak banget nih Gue udah harusin aja Vampire Bat bisa Eh gak nyampe aja Gak nyampe Ketinggian Ya itu jadi Vampire Bat itu dia Agak-agak Kayak ngedash ke depan Sama Blood Chain juga Blood Chain Dia ngedash ke depan Dash Apalagi namanya aja Udah dash gitu kan Ngedash ke depan Oke Next go kita coba Blood Aura Kita coba ya temen-temen Blood Aura Dan kita jadi merah gini Blood Bar kalian berkurang Dan skill kalian ngeheal Kalian lihat tuh 6 13 gitu kan Vampire Dash Ngeheal juga Vampire Dragon Ngeheal juga Gokil gak sih Gila Jadi semua skill kalian Ngeheal Apakah yang ini ngeheal Kita coba aja Ya ampun Mati duluan gitu anjir Gue belum sempet pake Gue pengen tau Apakah kalau gue pake Magma biasa Dia juga akan Ngeheal juga Apa enggak Kita coba temen-temen ya Ini kita Gue naikin dulu deh Blood Bar nya deh Ampe minimal 50% lah ya Sampai itu Blood Chain Bikin nge-bug Hajar ini bagus banget Kalau kalian pake Bot PVP dah Musuhnya pasti nge-bug mulu dah Oke Udah 71% Langsung aja Blood Aura Langsung kita pake Kita pake Magma ini temen-temen ya Apakah ngeheal Tidak Oke Jadi yang ngeheal itu Cuma skill Skill Vampire-nya doang ya Yang sebenernya gak apa-apa juga Karena damage-nya Setau gue Dia agak-agak naik juga Kita coba dari sini deh Kita coba Blood Dragon Hmm Gue liat tuh nge-heal ya Gokil gak sih Nge-healnya mantep banget sih Sumpah sih Hmm Nge-heal Gigit Hmm Healnya tambah lebih Lebih lagi gitu kan Chain Nge-heal juga Gila Langsung bisa langsung Dance Kombo nya enak banget sih Vampire ini kombo nya enak banget Apalagi bisa bikin nge-bug gitu tuh Terbang Jadi gak cuman graffiti Yang bisa bikin musuh nge-bug terbang ya Bahkan Vampire bisa gitu kan Kalian tinggal blood chain Terbang di atas cowok Luar biasa sih ya Jadi itu dia untuk Fighting style Vampire Lumayan bagus banget Kalau misalkan kalian Nyari fighting style Bagus buat M1 Jadi kalau misalkan kalian pake Pedang gitu kan Atau misalkan kalian pake Devil Fruit yang lebih ke M1 Kayak apa ya Pinik gitu kan Pinik kan lebih ke M1 tuh Kecuali kalau udah berubah ya Nah itu kalian bisa pake Si Vampire ini ya Karena ini lumayan banget nih Nge-heal temen-temen ya Tuh Gue diserang pun Gue masih bisa skill C gitu Walaupun ya emang sih Damage nya jauh banget Kalau dibandingin sama cyborg Dibandingin sama Fismen ini Fismen Karate Atau gak elektro Jauh sih Jauh menurut gue ya Cuman It's kinda Oke menurut gue Lu vampirin nih temen-temen Kalau kalian nyari yang Emang buat ya itu Yang nyarinya yang buat M1-M1 Nah ini udah terbaik banget Karena ini Lumayan Bisa buat nge-heal kalian Kalau PvP gitu kan Oh ya thank you temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Nonton dari awal sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe juga Gak usah di subscribe Sampai jumpa lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa lagi temen-temen